Intro Waspadai El Nino atau awal musim kemarau BBB diteringgalah himbau masyarakat Jika potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan Yang ternyagat tidak membuang putung rokok sembarangan Di lahan yang mudah terbakar Selain itu saat membuat super api di lahan Juga harus dijaga agar api tidak membakar sekitarnya Berdasarkan perkiraan BMKG yang dikeluarkan pada bulan Februari 2023 Saat ini sudah memasuki awal musim kemarau atau El Nino Hal ini perlu diantisipasi berkaitan dengan kekurangan air Atau musim kekeringan Pasalnya saat musim kemarau panjang Sejumlah daerah di Kabupaten Tenggalek berpotensi dilanda kekeringan Selain itu kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan Juga harus dicegah sejak dini Kepala BBB di Tenggalek, Tia Diatmuro mengatakan Tia Ki menghimbau warga masyarakat Kabupaten Tenggalek Khususnya yang mungkin berada di hutan atau di lahan yang kering Agar tidak membuang putung rokok sembarangan Sebelum dibuang di lahan atau hutan putung rokok harus dimatikan terlebih dahulu Kemudian bagi warga yang mungkin melakukan pembakaran seperti damen di sawah Dan sebagainya juga harus ditunggu agar tidak meluas kemana-mana Berdasarkan perakiraan BMKG yang dikeluarkan pada bulan Februari 2023 Saat ini kita di awal musim kemarau atau El Nino Ini perlu diantisipasi berkaitan dengan kekurangan air Kemudian mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Tenggalek Khususnya yang mungkin berada di hutan dan sebagainya Membuang putung rokok Tolong tidak dilakukan pembiaran Segera dimatikan Kemudian yang melakukan pembakaran mohon maaf seperti damen dan sebagainya Ini perlu ditunggu Jadi jangan sampai meluas kemana-mana Termasuk penggunaan infrastruktur sumber daya air Hal-hal yang demikian Ini mengantisipasi di bulan Juli, Agustus, September Akan terjadi lonjakan terjadinya musim kemarau Triada juga menambahkan Selain mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan Saat memasuki musim kemarau ini Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat bijak Dalam menggunakan infrastruktur sumber daya air Himbauan ini bertujuan untuk mengantisipasi Terjadinya lonjakan musim kemarau Yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli, Agustus, hingga September Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!